Intro Semangat pagi semuanya Perkenalkan saya Rosyana Dwi Nita Peserta karya inovatif guru Saya membuat video pembelajaran SMK Dan mengajar di SMK Negeri 7 Jember Pada kesempatan kali ini Kita mencoba membuat video pembelajaran Mengoperasikan perangkat lunak desain Dengan menggunakan aplikasi Corel Draw Dan dengan tema logo stasioneri Selamat pagi anak-anak Gimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi Masih ingat pelajaran minggu kemarin Tentang materi Mengoperasikan perangkat lunak desain Sebutkan jenis software aplikasi Yang banyak digunakan Di Indonesia Take your hand please Saya ibu Oke silahkan Abdul Gany nomor absen 3 Yaitu Adobe Photoshop Corel Draw Adobe InDesign Adobe Illustrator InScape Oke bagus sekali Abdul Gany Beri tepuk tangan Banyak sekali software perangkat lunak Yang digunakan di Indonesia Tetapi Ibu Rossi hari ini Akan mengajarkan kalian Tentang perangkat lunak software Corel Draw Pada pertemuan kali ini Kita ditemani oleh Dudi dari luar Bernama Bapak Ubaidillah Dari Dimensi Art & Design Baik Bapak Ubaidillah Silahkan perkenalkan diri Terima kasih Ibu Rossi Saya perkenalkan Saya Muhammad Ubaidillah Dari Dimensi Art & Design Praktek kali ini Saya temani adik-adik Tentang pembelajaran Desain stasioneri Kita akan belajar bersama-sama Bagaimana memudahkan Untuk memandukan warna Dan desain logo Agar pesan kita bisa Dengan mudah tersampaikan Terima kasih Saya kembalikan kepada Ibu Rossi Terima kasih atas feedback Yang telah Bapak Ubaid berikan Semoga ilmu ini bisa bermanfaat Untuk kalian semua Dan Ibu Rossi secara pribadi Oke Kali ini Bersih pengen Praktek Mengajarkan kalian Praktek Desain stasioneri Nah tema kali ini Saya mau mengangkat produk lokal Produk lokal Di Jember ini Salah satunya yaitu Singkong Nanti coba kalian Buat desain Dengan Ini ya Mungkin ini Oret-oretan saja Nah Buatlah dua lingkaran Elip Satu kecil Satu besar Disini warnanya Oren tua Ini oren muda Buat sesuai Dengan kreasi kalian Ya disini ya Nah anakku Terus disini Beri Logo Singkong Ini singkongnya mungkin ya Nah ini Kasih nama Ci Ngkong Paham anakku sekalian? Paham Siap Ngerjakan? Siap Oke silahkan Dinyalakan komputernya Dan buka Korelnya Lakukanlah Praktek hari ini Sesuai dengan Jobsheet yang Sudah Bu Rosi berikan Setelah praktek Jangan lupa Mengumpulkan Laporan Sesuai dengan Gambar Yang sudah kalian rancang Mari kita lakukan Terima kasih Jangan lupa b Langkah-langkah membuat desain pada perangkat lunak di aplikasi Corel Draw sebagai berikut Yang pertama, buka aplikasi Corel Dua, klik file kemudian atur ukuran kertas sesuai dengan soal Lalu klik OK Tiga, setelah itu buatlah lingkaran dengan pilihan Ellipse Tool Kemudian buat lingkaran Empat, tekan tombol Ctrl D untuk duplikat Lima, setelah itu beri warna pada lingkaran Klik pada gambar paku untuk mengambil sampel warna Kemudian pilih bagian bawah atau outline untuk menghilangkan garis tepi pada lingkaran Pilih Tool Text untuk membuat tulisan Enam, klik CIEE, pilih jenis tipografi dan atur sesuai selera Tujuh, jika ingin memberi line pada teks Klik outline, pilih warna dan ukuran Centang pada behind fill Supaya outline berada di belakang teks Delapan, jika ingin menambahkan gambar Pilih file, lalu pilih gambar yang sudah ditentukan Kemudian drag dan alihkan ke korel Atur sesuai selera Sembilan, klik kanan pada teks Pilih order to front of pick Untuk memindah posisi tag ke atas gambar singkong Sepuluh, lalu langkah berikutnya Setelah desain sudah jadi Lalu kita menyimpan file tersebut dengan cara Klik file, pilih save untuk menyimpan Setelah desain jadi Lalu aplikasikanlah desain ini ke dalam perumudagang Seperti kaos Topi Daftbar menu Pin Mook Dan lain sebagainya Salah satu pengaplikasian desain yang kita buat sebelumnya Yaitu pembuatan pin Langkah-langkahnya Pertama Desain pin Setelah itu Print out desain ke dalam Kertas pin Kemudian gunting print out Sesuai dengan ukuran print Dan tata pin Kertas plastik Dan kemudian cetaklah Pin sudah jadi Siap digunakan Promo dagang yang sudah kami print out Yaitu Kaos Topi Pin Mook Bagaimana? Bagus bukan? Tentang perangkat lunak desain ini Take your hand please Saya Bu Pipit Juvento Absen 34 Dengan adanya praktek Mengomparsikan perangkat lunak desain dengan tema stasionari ini Nantinya diharapkan Kami bisa membuat logo saya sendiri Dan mengaplikasikannya ke dalam media promosi Seperti kaos Mobil Daftar menu Daftar menu Kop surat Dan rombong Nantinya Diharapkan lulusan kami Bisa Menjadi pengusaha Warah labah sendiri Atau membuat logo usaha sendiri Oke bagus sekali Beri tepuk tangan pada Pipit Demikian video praktek Mengoperasikan perangkat lunak desain Semoga Bermanfaat dan mudah dipahami Saya Rosyana Dewidita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SMK bisa SMK hebat SMK kompeten Video praktek Pengoperasian perangkat lunak desain Sesuai dengan standar industri Ada pun perbedaan yang terdapat Dalam video ini Dikatakan wajar Hal tersebut Dikarenakan video ini Bertujuan untuk pembelajaran Terima kasih Sebelum memulai pembelajaran Mari kita berdoa Berdoa mulai Video praktek Pengoperasian standar Rangkat lunak desain Video praktek Perangkat lunak desain Plastik Gek Terima kasih Oke Kali ini Berdoa sih Pengen Terima kasih 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 Terima kasih